Selamat pagi Bapak-Ibu, selamat datang di Filip Webinar edisi hari ini hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 bersama kami tim riset Filip Sekuritas Indonesia. Ya, pagi ini Filip Webinar akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya, Kenny. Selamat pagi Bapak-Ibu. Sebelumnya seperti biasa, saya ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Terima kasih Bapak Robertus, Bapak Saiful, Bapak Diki, dan Bapak Antonius. Untuk yang pertama mengenai indikasi IHSG, silakan Kenny. Hari ini kami tim riset menindikasi IHSG akan bergerak menguat ya, dengan support pada 5.760 dan resistance pada 5.851. Terus kemudian news hari ini untuk indikasi IHSG hari ini, ada kabar dari USD sepertinya melemah nih ya, The Fed mengakui pergerakan inflasi yang cukup melambat. Jadi ekspektasi untuk kenaikan suku bunga tahun ini memudar ya, betul sekali. Terus kemudian USD juga mengalami performa paling buruk dibanding dengan G10, currency lainnya pada hari ini. Kemudian hari ini hari yang sibuk di Eropa sepertinya, dengan banyaknya laporan keuangan yang akan terbit ya. Terutama dari konsumen produk raksasa ya, seperti Nestle, Danone, dan produsen beer Budweiser. Saya bingung bacanya. Ya, selanjutnya ada market news. Marketnya sehari ini datang pertama dari Astrographia TBK. Astrographia mencatat penurunan laba bersih menurun 25% year on year. Dari awalnya 95,32 miliar menjadi 71,50 miliar. Selanjutnya dari Astra Agro Lestari Mencatatkan pada kuartal kedua ini peningkatan laba bersih 31,74% Dari 792 juta menjadi 1,04 triliun year on year. Miliar kayaknya ya. Oh, miliar. Miliar, 392 miliar. Menjadi 1,04 triliun. Pendapatan juga mencatat kenaikan 34,7% dibanding tahun sebelumnya. Menjadi 8,54 triliun. Selanjutnya berita ketiga datang dari multi bintang Indonesia. Walaupun pendapatan mereka menurun, namun laba bersih mereka meningkat di kuartal kedua ini. Meningkat sebesar 44,81%. Yang disebabkan dengan dari pengurangan biaya general dan keuangan ya. Umum. Ya, beban-beban umum dan keuangan. Ini karena salah satunya dari pengembalian denda biaya cukai. Selanjutnya berita terakhir dari Siloam International Hospital. Mereka merencanakan untuk menambah right issue. Sebanyak 325 juta lembar saham baru. Rencananya akan digunakan untuk menambah hospital. Pagi tahun ini, Siloam sudah menambah 4 hospital ya. Mereka merencanakan untuk menambah, untuk menyelesaikan 4 rumah sakit baru tahun ini. Cukup ya untuk marketnya sehari ini. Ini untuk foreign flow. Ini kemarin IDX yang sempat menghijau ya Kenya. Ini kemarin ditutup turun. Dan sebenarnya untuk regular sendiri, dari regular sendiri, Bapak Ibu ini masih mencatatkan ad buy. Tapi untuk dari pasar negosiasi dan pasar regular ini masih dicatatkan net sell. Jadi, masih menunggu. Ini investor masih menunggu dari laporan keuangan yang banyak, yang belum keluar dari perusahaan-perusahaan besar. Ini masih menunggu bagaimana laporan keuangannya. Dan bersikap hati-hati terhadap hasil keputusan dari VLMMC juga. Demikian Bapak Ibu. Ini selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, dapat mengisikannya di kolom question box yang tersedia. Ini pertanyaan pertama dari WSBP, dari Bapak Agung. Ini WSBP trendnya apa? Confirm sudah uptrend. Kita lihat ya, Pak. Ini kemarin cukup tinggi naiknya, karena salah satunya dari sentimen karena dia buyback. Ini kalau tidak salah, ini mencapai 1 triliunan ya. Berapa? 1 triliun ya WSBP ya? Sekitar 1 triliunan. Ini salah satu news kemarin kenapa WSBP cukup menarik kenaikannya. Ini untuk hari ini, hari ini sepertinya menguji, menguji resisten yang sering dicapai ya, Kenny. Ini hati-hati, Pak, untuk take profit hari ini karena kenaikan kemarin cukup tinggi. Ini biasanya, ini ada koreksi sehat sedikit saja, Pak. Karena ini menguji supportnya. Ini menguji supportnya di harga 472 ini. Ini kita tunggu. Kita tunggu hari ini. Ini akan kembali, kembali ke 484-an atau tidak. Karena kemarin juga harganya sebenarnya tembus ke upper band-nya. Dan kembali ditutup turun ya, Kenny ya. Ini bisa, bisa turun terlebih dahulu, Pak. Ini bisa ke sekitar 460 dan bisa ke 451. Apabila hari ini angka tersebut memang tercapai, ini Bapak bisa tunggu untuk akumulasi di harga tersebut. Kita lihat, Pak, pergerakannya hari ini. Tapi apabila Bapak sudah punya, ini bisa di-haul terlebih dahulu dengan harapan, harapan ini bergerak menuju 476. Demikian, Pak, untuk WSBP. Selanjutnya, Bapak Antonius, untuk WSBP sudah kita bahas, Pak. Sekarang, Aali. Aali ini chart-nya cukup, secara teknikal juga cukup bagus, Pak. Ini kita tunggu, Pak. Ini bisa, kalau misal Bapak sudah punya, ini bisa di-haul ke sekitar 15500-an. Dan 15500-an tersebut, apabila memang tertembus, ini bisa mengarah ke 15680-an sampai ke 15850-an. Ini secara fundamental pun yang tadi kita tahu ya, Kenny ya. Ini tadi pendapatannya meningkat, untuk laba bersihnya juga meningkat, jadi... Kabar bagus lah ya. Kabar baik, dan kita lihat hari ini untuk... Nah, untuk CPO juga hari ini cukup, Pak. Cukup ribbon ya, 0,30%. Jadi, hari ini mungkin untuk sentimen, untuk Aali ini juga cukup baik. Kita berharap apabila Bapak sudah punya, ini bisa cuan ya, Ken ya. Demikian, Pak, untuk Aali. Selanjutnya, BNGA. Untuk BNGA ini sebenarnya masih bisa, Pak. Masih bisa bulis, tapi ini sangat tipis, Pak. Ini akan menguji di 1305-nya. Ini 1305 apabila tertembus, Pak. Karena yang sudah-sudah ternyata angka ini, ini kemungkinan tertembusnya cukup berpeluang tinggi, Pak. Ini 1305 ini Bapak sudah punya, ini bisa di-hold, Pak. Ini bisa resisten terdekatnya di 1335, Pak. Apabila Bapak mau masuk karena belum punya, ini coba, tapi tidak. Kami sarankan untuk agresif. Karena ini sudah, atau mungkin bisa dikatakan ini sedang menguji upper band-nya, Pak. Upper band-nya yang sudah-sudah ini tertembus, dan sepertinya ini akan mengulang juga, Pak, di sekitar bulan April sampai Mei, Pak. Pergerakan harganya, Pak, untuk BNGA. Demikian, Pak, untuk BNGA. Ini selanjutnya, Ibu atau Bapak Claudio, Seril untuk support dan resisten. Ini Seril cukup flat, ya, Kenny, ya, pergerakannya. Ini sepertinya, ini sepertinya untuk mengarah ke bawah, Pak, ini berpeluangnya cukup tinggi, Pak. Dan ini bisa ke 365 terlebih dahulu, Pak. Ini Bapak apabila mau masuk, ini tunggu di 365. Apabila 365 ini memang tertembus ke bawah, ini Bapak bisa akumulasi, ini di sekitar 340-an, Pak. Untuk saham seperti ini, kembali lagi, Pak, kita lihat dari sisi volume. Volume mendukung ini juga cukup baik. Ini ada pergerakan sedikit, ini Bapak mungkin bisa one day trading saja untuk membukakan aksi take profit-nya, Pak. Demikian, Pak, untuk Seril. Ini untuk support, ini Bapak bisa tunggu di 360-an, 363, Pak, dengan resisten di harga sekitar 383-an, Pak. Demikian, Pak, untuk Seril. Selanjutnya, Wika. Untuk Wika, Wika ini sebenarnya sudah murah, tapi dari sisi teknikal ini belum ada terlihat, Pak, untuk pembalikan arahnya, Pak. Ini cenderung flat, Pak. Ini bisa tunggu, Pak, untuk Wika. Ini sebenarnya sudah mungkin bisa dibilang, ini bottom, bottom di mana Bapak bisa mulai mengoleksi dengan resisten paling terdekatnya ini di 2080-an. Selanjutnya, ini bisa ke 2160-an, Pak. Sebenarnya secara sektor, ini sektor-sektor seperti konstruksi ini sebenarnya belum, belum mulai up. Jadi, saat seperti ini mungkin Bapak bisa koleksi, bisa akumulasi dengan harapan saat nanti sektor konstruksi sudah mulai up, ini Bapak bisa mencapatkan take profit-nya, ya. Demikian, Pak, untuk Wika. Oh, Ibu. Demikian, Bu, untuk Wika. Kemudian, ada BRPT, ya. Ya, BRPT, Metco, dan Indi. BRPT ini cukup terjunya cukup jauh, naiknya juga kemungkinan. Ini sekalinya naik bisa nutup gap, Pak. Ini bisa nutup gap. Tapi kita tunggu, ini pergerakannya secara MACD. MACD ini juga cukup membentuk golden cross atau akan ada pembalikan arah ke atas. Tapi ini volume-nya belum mendukung. Jadi, ini tunggu-tunggu memang para investor maupun trader mulai melihat BRPT ini. Baru mulai bisa ikut masuk. Ini bisa masuk di 17.30-an. Karena sekalinya naik, ini cukup tinggi gap-nya, ya, Kenny, ya. Iya. Sampai bisa ke 27.40-an, ya. Demikian, Pak, untuk BRPT. Ini selanjutnya, Metco. Ini untuk Metco. Hari ini minyak masih naik. Ini masih bisa salah satu katalis positif, ya, Kenny, pergerakan Metco hari ini. Dengan, walaupun cukup tipis, Pak, ini bisa. Untuk Metco ini mungkin, Bapak apabila sudah punya, ini bisa di-hold sampai ke 28.90. Tapi apabila mau masuk, ini bisa tunggu di sekitar 25.65-an dengan resisten paling dekat di 28.40-an tadi, Pak. Demikian, Pak, untuk Metco. Selanjutnya, Indy. Indy, kemarin saham-saham Batu Barat cukup tinggi, ya, kenaikannya, Kenny, ya. Ini hati-hati, Pak, untuk aksi take profit bagi saham-saham yang memang berbau batu bara karena kemarin sudah cukup tinggi, kenaikannya. Ini apabila hari ini koreksi ini cukup wajar, Pak. Dan Indy, ini Indy sebenarnya masih bisa mengarah ke bawah terlebih dahulu, Pak. Ini Bapak bisa mengoreksi Indy apabila harganya mengarah ke 790-an terlebih dahulu. Dengan resisten paling dekatnya, ini di 875-an. Demikian, Pak, untuk Indy. Ini Bapak Ahmad, pertanyaan untuk saham BBNI, jasa marga, dan pegas. Apa bisa di-hold? Kita... BBNI. Ini BBNI bisa di-hold, Pak. Bisa di-hold. Ini sangat tipis, Pak. Harap diperhatikan untuk apabila Bapak sudah punya. Ini bisa di-hold dengan resisten. Paling dekatnya ini sebenarnya tidak jauh. Dari harga saat ini, ini sekitar di 725-an, Pak. Harganya sekarang di 7150, ya, Kenny, ya. Ini kalau di 725-an, ini Bapak bisa take profit terlebih dahulu dengan harapan bisa akumulasi lagi ini di sekitaran harga Rp7.100. Dan bisa tambah lagi, Pak, apabila ke Rp6.890-an, Pak. Ini bisa di-hold, Pak. Ini sangat tipis. Makanya harap dijaga, ya, Kenny, ya, untuk BBNI. Ini selanjutnya, jasa marga. Ini jasa marga. Jasa marga... Agak sideways, ya. Ya, ini tapi... Udah mulai. Udah mulai. Udah mulai, ya. Ini bisa ke 5275 dulu, Pak. Kalau misalnya Bapak memang mau take profit, ya, terlebih dahulu. Ini Bapak mungkin bisa sebagian, Pak, dengan... Nanti bisa diakumulasi lagi di 5275 di band tengahnya. Dan selanjutnya, apabila memang angka tersebut ditembus, ini bisa ke 5165 dulu, Pak. Baru ada sekitar pembalikan arah, ya. Karena dari sisi stochastic ini sudah mulai mau membentuk dead cross atau pembalikan arah untuk turun dari sisi aira saya juga mulai menipis, ya. Menipis, ya. Untuk penurunannya, Pak. Demikian, Pak, untuk jasa marga. Selanjutnya, pegas. Ini pegas. Pegas cukup penguji, Pak. Ini menguji support-nya, Pak, di 2210-an, Pak. Ini pergerakannya, ini bisa cukup tipis di 2247-50. Ini, Bapak, apabila mau masuk, ini bisa one day trading saja. Apabila angka tersebut, ini tercapai, ini bisa di take profit terlebih dahulu. Dengan, Bapak lihat, apabila 2270 itu tertembus, ini Bapak bisa masuk, Pak. Bisa masuk mengikuti pergerakan. Ini, tapi kita sarangkan tidak mengejar harga, ya, Kenny, ya. Dengan, ini bisa masuk di sekitar 2275, dengan resisten paling dekatnya di 2340-an, Pak. Demikian untuk pegas. Pegas ini saat ini, Bapak masih bisa hold, Pak. Dengan harapan apabila hari ini, ini benar-benar tertembus, Pak, 2250-nya. Ini untuk ke 2350-an ini cukup kuat, ya, peluangnya. Ada kemungkinan, ya. Demikian, Pak. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Wahyu. Untuk mengetahui besaran transaksi di pasar nego pada saat bursa masih buka. Bisa melihat informasinya di mana. Kalau masih buka, Pak, bursanya, ini Bapak bisa ceknya satu persatu, Pak, sahamnya. Kenapa? Ini lagi di, ini dulu ya, Pak, untuk di poems kita. Tapi kalau misalkan untuk di pasar nego, untuk keseluruhan, ini Bapak bisa lihatnya ini sebenarnya satu persatu di sahamnya. Misalnya Bapak mau lihat telkom, itu hari itu telkom yang nego itu berapa banyak, itu juga siapa saja itu bisa terlihat, Pak. Nanti kita buka, ya, Pak, di poems-nya. Ini kita lewati terlebih dahulu, ya, Pak, sebentar. Ini kita ke Ibu Riniwati terlebih dahulu. Mohon review PPRO. Kenapa sekian lama bergeraknya di situ-situ saja? PPRO untuk sektornya juga belum up, Bu. Yang sudah kita bahas tadi, Bu. Ini sebenarnya secara fundamental. ini cukup baik, ini masih cukup baik. Tapi kalau misalkan memang belum didukung juga pergerakan dari sektor-sektornya, ini juga belum bisa bergerak banyak, dan ini memang flatnya cukup tiga bulanan lah ya, Kenny ya. Ini sebenarnya kalau Ibu sudah punya, ini bisa sabar, tapi sabarnya cukup lama, mungkin bisa. bisa mungkin tahun depan, Bu, kalau misalkan memang... Masih jauh ya. Ya, kalau misalkan memang untuk sektor-sektor seperti ini konstruksi, ini Ibu bisa berharap, bisa berharap pergerakan yang cukup tinggi ini mungkin bisa mulai terrealisasinya di tahun-tahun depan. secara fundamental juga sebenarnya tidak terlalu jelek. Kembali lagi di sektornya, ini kembali lagi di sektornya untuk konstruksi. Kita tunggu, Bu, untuk pergerakan saham-saham seperti ini, Bu. Demikian untuk PPRO. Ini masih dari Ibu Riniwati untuk Antam dan Adaro. Ini selanjutnya Ibu Riniwati masih di Antam. Ini Antam. Antam dari stokastik ini mulai memperlihatkan golden cross-nya. Ini menguji, Bu. Menguji resisten, Ibu. Ini terlihat, Bu. Ini resistennya apabila memang tertembus, ini pergerakannya. Pergerakannya bisa ke 746 hingga ke 775 ini cukup tinggi. Kita tunggu, Bu. Kita tunggu ini sudah mulai menyentuh upper band-nya. Upper band-nya tertembus atau tidak. Apabila tertembus, ini untuk menuju angka yang sudah saya sebutkan tadi, ini cukup tinggi. Jadi, Ibu bisa sabar sedikit, Bu, untuk hari ini. Hari ini akan ke bawah, akan menuju 710-nya atau tidak. Apabila memang ke 710 ini bisa akumulasi di 690 hingga 700-an. Demikian, Bu, untuk Antam. Selanjutnya Adaro. Untuk Adaro ini, ini sepertinya ini masih dari sisi teknikal, ya Bu. Ini saya bicara sisi teknikal. Ini secara chart, ini akan turun atau mengarah ke 760-an hingga ke 1.000. Maksud saya tadi 1.760, ini ke 1.715-an. Tapi sebenarnya yang tadi saya bilang, Batubara hari ini juga cukup meningkat secara komoditas. rawan take profit, Bu, tapi untuk saham-saham Batubara. Ini, Ibu kalau misalnya mau masuk, ini bisa tunggu, Bu. Bisa tunggu harganya. Ini bisa ke 1760-an dulu, baru Ibu mulai bisa masuk, Bu. Demikian, Bu, untuk Adaro. Kita coba untuk Nego, ini di Poems, di Proteder. Kita coba di Proteder. Ini misalkan TLKM untuk Nego, ya. Buat NG. Kita coba. Oh, bumi, ya? Oh, iya, ini karena belum buka, Pak. Jadinya belum bisa terlihatan, kelihatan. Ini kodenya pakai .ng aja, Pak. Untuk yang tadi saya bilang, ini nggak bisa full saham apa aja yang hari itu di Nego. Ini bisanya cari satu persatu, Pak. Nanti kita tunggu sebentar lagi market buka, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan. Ibu Maria, mengenai wika dan harum. Ini wika sudah kita bahas, sekarang harum. Ini banyak ya saham-saham batubara ya hari ini, Kenia, yang dipertanyakan. Iya. Untuk harum, ini masih bisa naik, masih berpeluang untuk bulis untuk hari ini. Dengan resisten paling dekatnya, ini bisa take profit di sekitar 2.240-an. Tapi, itu bisa direalisasikan terlebih dahulu, karena itu sudah menyentuh di upper band, ya? Dan kita lihat lagi untuk saham-saham seperti ini yang sudah kita bilang. Memang untuk hari ini, batubaranya cukup baik, pergerakan komoditinya. Dan itu memang salah satu sensitivitas ya untuk saham-saham seperti ini. Tapi, kalau bisa, ini memang one day trading saja, karena kita nggak tahu untuk keesokan harinya bagaimana untuk saham batubara. Dan ini cukup riskan atau volatile untuk pergerakan sama-sama seperti ini, Kenia. Iya. Demikian, Bu, untuk harum. Sama-sama Bapak Antonius. Ini selanjutnya Bapak Robertus. Untuk Pegas, Adi, dan Jasa Marga. Ini untuk Pegas, Jasa Marga, ini sudah. Sekarang Adi ya, Pak. Untuk Adi Karya. Ini Adi Karya. Ini masih bisa ke arah ke 2.120-nya terlebih dahulu, Pak. Ini dan untuk kemungkinan memantul 2.120 ini bisa cukup tinggi, Pak, memantulnya dengan resisten paling dekatnya. Ini ke 2.175 dan selanjutnya ini bisa mencapai ke 2.260-nya, Pak. Ini apabila Bapak mau masuk, ini tunggu di bentengannya, ini di 2.120-nya. Tapi apabila 2.120-nya ini memang tertembus, ini Bapak bisa tunggu, ini bisa ke 2.000 terlebih dahulu, Pak. Demikian, Pak, untuk Adi. Ini selanjutnya Wika. Wika Ibu Maria sudah, Bu. Wika Harum sudah ya, Bu. PTPP ya? Ini Ibu bisa reply di YouTube channel kita, di Pilip Sekuritas Indonesia. Ini Ibu bisa cari, bisa melihat kembali apa saja saham-saham yang sudah kita bahas hari ini, Bu. Karena keterbatasan waktu juga yang kita punya ya. Ini selanjutnya, mohon view PTPP. Ibu PTPP untuk secara teknikal ini bisa mengarah ke 2.860-nya terlebih dahulu. Pak, ini Bapak bisa koleksi di 2.860-nya terlebih dahulu. Dengan resisten paling dekat, ini di 3.010-an, dan selanjutnya ada di 3.120-an. Untuk secara fundamental juga masih cukup solid. Ini masih tunggu untuk laporan keuangan di kuartal 2-nya. Ini untuk kuartal 1-nya juga cukup bagus untuk pendapatan kontrak-kontrak barunya, Pak Bambang. Jadi, ini bisa akumulasi di harga yang sudah saya bilang tadi di sekitar 2.850-an. Sambil menunggu ya. Menunggu, membantu kembali. Iya, dan untuk laporan keuangan kuartal 2 ini. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, ini saya belum update ya, Bu. Chartnya ini karena stock split ya kemarin. Nanti saya coba update, Bu. Coba di... Oh, di sini sudah, Bu. Oh iya, Bu. Terima kasih untuk... Infonya ya. Iya, saya lupa, Bu. Oh, ini untuk BRPT. Ini saya ulang ya, Bu. Ini masih cukup. Masih... Oh, dia sedang menguji upper band-nya. Ini tapi secara MACD ini masih bisa menguat. Bisa menguat, tapi kita lihat, Bu. Ini tertembus atau tidak untuk upper band-nya. Ini apabila memang upper band-nya tertembus yang sudah kita lihat tadi. Ini kalau kita mundur ke belakang, ini sering tertembus, Bu. Angka ini sering tertembus. Dan kita harap ini untuk kali ini tertembus lagi. Dengan resisten memang cukup... Ya, resisten cukup jauh dari harga ini bisa ke 1840-an. Terima kasih, Ibu Alimi. Ini selanjutnya... Ya, Bu. Mungkin Bu Maria kita bahas harum dulu ya, Bu. Ini kembali kita bahas harum. Ini harum untuk saat ini masih bisa berpotensi untuk naik. Dengan resisten paling dekatnya ini di 2225-an hingga 2230-an. Untuk Ibu Maria, ini Ibu apabila sudah punya ini bisa di-hold terlebih dahulu. Tapi apabila belum punya ini bisa tunggu. Bisa tunggu di sekitar 2085-an. Ini baru bisa mulai coba koleksi. Demikian, Bu. Untuk harum, yang kita tekankan memang memang saham-saham. Kembali lagi saham-saham seperti ini. Sangat sensitivitas dengan harga komunitasnya ya. Terutama batu bara. Untuk saat ini memang masih bulis, Bu, untuk batu bara. Tapi aksi take profit, ini bisa kita antisipasi juga ya. Karena kemarin untuk saham-saham batu bara juga cukup tinggi kenaikannya. Demikian, Bu, untuk harum. Ini selanjutnya. Doit, Ibu Alimi. Untuk Ibu Alimi, apakah masih memungkinkan koleksi? Ini cukup menarik, Bu. Karena ini sudah dari hari-hari sebelumnya. Ini sempat tembus di lower band-nya. Dan ini sudah mulai pembalikan arah. Ini bisa di koleksi. Ini saya bicara secara teknikal ya, Bu. Dengan potensi untuk uptrendnya. Ini bisa yang paling dekat ini di 780. Selanjutnya di 810-an. Kembali lagi, Bu, untuk saham batu bara. Ini seperti ini. Kita lihat dari sisi komunitas, Bu. Demikian, Bu. Sama-sama, Bu Alimi. Lalu, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Janto mengenai KF dan MCOR ya, Pak. Baik, Pak. Kita bahas KF terlebih dahulu. Ini KF. Ini KF bisa hari ini. Hari ini sudah buka ya, Pak. Ini bisa ke... Oh, ini bisa ke 3.210-an untuk pergerakan hari ini. Dan ini cukup tipis dengan harga 3,150 ini. Karena sudah mulai mendekati upper band-nya. Ini apabila Bapak belum punya, ini Bapak bisa mengoleksi. Ini tunggu, tunggu terlebih dahulu ke 29.75-an, Pak. Demikian, Pak, untuk KF. Tapi untuk hari ini, ini masih ada kesempatan naiknya ya. Walaupun cukup tipis, Pak. Di harga 3,210. Volume-nya juga maucil ya. Nah, untuk saham-saham seperti ini, kita lihat ya, Kenya. Kalau misalkan volume-nya sudah mulai tebal, sudah mulai dilihat, memang dilirik. Dari trader maupun investor, ini mungkin bisa ikut. Dengan kami sarankan, ini sedikit yang sudah mencatatkan cuan, ini bisa direalisasikan. Demikian untuk KF. Ini selanjutnya, M-Chor. Ini M-Chor. M-Chor peluang untuk naik, Pak. Ini juga masih mendukung. Tapi kita lihat lagi ya, Ken ya. Kita lihat lagi volume. Tapi ini dari chart-nya, ini bisa ke 253-an. 253 ini apabila tertembus, ini bisa ke 270-an, Pak. Untuk M-Chor. Ini kalau misalkan Bapak mau ikut, ini kami sarankan untuk fast trading saja. Apabila, tapi kita lihat, Pak. Ini volumenya memang bergerak cepat atau tidak. Ini Bapak bisa coba masuk. Di harga hari ini pun ini masih bisa menguat, Pak. Demikian pun untuk M-Chor. Ini selanjutnya, Nickel. Masih Bapak Jantol pertanyaannya. Ini Nickel juga sudah menyentuh band bawahnya. Dan ini sepertinya memang pergerakannya akan di situ-situ saja untuk terlebih dahulu, Pak. Kita dari sisi MSCD maupun stokastik juga sudah mulai melandai. Dan belum terlihat, Pak. Ini mau ke arah atas atau bawah, Pak. Dan ini sedang menguji lower band-nya. Dengan harapan ini, kalau misalkan Bapak sudah punya atau misalkan mau masuk, ini bisa, Pak. di harga saat ini dengan resisten paling dekatnya ini di 4625 hingga 4740-an, Pak. Dan selanjutnya, ini apabila harga tertembus, ini bisa ke Rp5.000. Dan apabila memang volumenya tebal, memang ada katalis lain, ini juga cukup tinggi, Pak, kenaikannya. Kemudian untuk harga nikel, komoditas nikel hari ini menurun ya, Wi, ya? Jadi bisa tunggu ya terlebih dahulu ya. Ini selanjutnya. Ya, Ibu Maria sama-sama. Terima kasih, Bapak Rudi. Mbak-mbak yang manis, minta tolong diinfokan. Mengenai Inko, akan naik sampai kapan? Ini Inko, ini kenaikannya, ini cukup tipis, Pak, apabila Bapak sudah punya. Ini saya sarankan, Pak, ini kami sarankan untuk mungkin take profit terlebih dahulu, Pak. Karena dari yang sudah-sudah, Pak, kita lihat, Inko tidak pernah menembus untuk upper band-nya nih, atau band paling atasnya nih, Kenny. Jadi, untuk mencatatkan resisten baru, ini jarang, Pak, oleh saham Inko. Jadi, ini kalau misalnya Bapak sudah punya, saya sarankan untuk take profit terlebih dahulu. Dengan harapan, ini Bapak bisa akumulasi lagi apabila harganya ini menyentuh Rp2.200. Dan apabila Rp2.200 ini, ini Rp2.200 juga cukup sering, Pak, dicapai. Tapi kita berharap Rp2.200 bisa kembali ke atas, ya, Kenny. Tapi apabila memang turun, ini Bapak bisa akumulasi lagi di sekitar Rp2.000-an, Pak. Ini cukup, cukup sudah tinggi, Pak, kenaikannya. Jadi, Bapak mungkin bisa realisasikan untuk terlebih dahulu. Selanjutnya, selamat pagi, Bapak Mulyadi. Peluang saham Emyor PSAB BJBR. Untuk Mayora, ini dari MSCD memang sudah atau mulai memperlihatkan, Pak, untuk tetap berada di level saat ini, Pak, atau mungkin bisa uptrend lagi. Tapi sebenarnya secara stokastik, ini sudah mulai mau membentuk dead cross. Dead cross itu jadi pembalikan arah untuk ke bawah, Pak. Ini bisa dikatakan, ini secara stokastik, ini sudah overbought, ya, kan? Iya. Nah, ini Bapak kenaikan pun, ini juga cukup tipis, bisa ke 2095-an. Dan pergerakannya flat, Pak, di situs-situs saja. Apabila Bapak sudah punya, nih, Pak, di harga saat ini, mungkin bisa saya katakan, saya bisa lihat harga di sini ada di 2060, ya, kan? Ini Bapak bisa realisasikan profit Bapak di 2090-an, Pak. Nanti kalau misalkan kita lihat stokastiknya memang mulai turun ke bawah, ini Bapak bisa akumulasi atau mulai koleksi lagi di 15, maksud saya, 1955, ya, Demikian, Pak, untuk Mayora. Selanjutnya, PSAB. Ini PSAB juga mulai ada pembalikan arah. Ini cukup bagus secara teknikal, ya, Ken, ya. Tapi, ini flat pergerakannya. Kalau misalkan Bapak mau masuk, ini saya sarankan, kami sarankan untuk fast trading saja, Pak, dengan, misalkan, Bapak bisa masuk di harga saat ini dengan resisten terdekatnya di 210-212-an, Pak. Ini bisa akumulasi untuk cuan, ya, Pak. Selanjutnya, BGBR. Ini BGBR, ini cukup menarik untuk kalau misalkan mau masuk, ini cukup menarik. Ini bisa masuk di harga saat ini, tapi pergerakannya cukup flat. Ini harga saat ini lalu hanya ke paling tinggi ini di sekitar 2085. Jadi, apabila memang mau masuk hari ini dengan fast trading saja di 2085, ini bisa membukakan take profit-nya, ya. Kayaknya, ya. Iya. Ini masih ada yang tadi tanya nego, pasar nego? Kita coba, ya. Iya. Pasarnya sudah buka, sepertinya. Nah, ini sudah mulai muncul, tapi biasanya coba kita lihat yang coba. Nah, ini sudah mulai. Iya, ini energi. Nah, ini bisa terlihat untuk berapa banyak yang nego. Nah, ini ada volumenya. ini mungkin bisa diperhatikannya untuk saham-saham nego, ya. Iya. Demikian untuk hari ini. Oh, ini masih memantau Bapak Wahyu. Terima kasih, Bapak. Hari ini banyak yang bilang kita manis, ya, Kenny, ya. Lumayan. Ini selanjutnya ternyata masih ada pertanyaan, ya, Kenny. Iya. Dari Bapak Deddy. Selamat pagi, mohon analisa saham Telkom. Jika entry di harga berapa? Kita coba, Pak, untuk Telkom. Ini untuk Telkom, Pak. Ini Bapak bisa koleksi, ini tunggu, Pak, terlebih dahulu. Ini bisa di 4625 terlebih dahulu, Pak. 4625, ini Bapak bisa masuk koleksi dengan paling dekat. Ini resistennya di 4680. Ini, nah, ini kan sedang menguji, Pak, untuk resisten kali ini. Ini kalau misalkan 4680, 4690 ini memang tertembus, ini yang tadi saya bilang, Pak, ini Bapak bisa koleksi di 4625 dan kembali membukakan resisten. Ini bisa ke 4690, lalu selanjutnya harga tersebut apabila memang tertembus ke atas, ini Bapak bisa ke 4740-an, Pak. Demikian, Pak, untuk Telkom. Sama-sama, Bapak Wahyu, salam-salam, Bapak Ahmad. Masih bilang kita manis. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk pilih webinar pagi ini sudah habis, ya, Kenny, ya? Iya. Semoga semuanya terjawab. Oh, ini masih ada Bapak Hendra terakhir, ya, Pak. Ini LSIB, SCMA, dan CTRA. LSIB. Ini LSIB dari Stochastic, ini sudah mulai oversold. Ini juga dari MSCD juga cukup memperlihatkan. Ini bisa membentuk Golden Cross, Pak. Tapi belum confirm, Pak. Kita bisa tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu, Pak. Ini sedang menguji bentengannya. Apabila 14.20 ini memang turun ke bawah. Ini Bapak bisa masuk di 13.95an, ya, Kenny, ya. 13.95an. Dengan resisten, ini paling dekatnya, ini bisa di 14.60an, Pak. Demikian, Pak, untuk LSIB. Selanjutnya, SCMA. Ini untuk SCMA, ini bisa turun terlebih dahulu, Pak. Ini bisa, ini sedang menguji supportnya, Pak. Ini bisa cukup dalam, Pak. Turunnya ke 20.90an. Ini Bapak bisa tunggu, bisa tunggu di harga 20.90 hingga 2100. Ini Bapak bisa masuk dengan resisten paling dekatnya, ini di 22.45 hingga ke 23.25an. Demikian, Pak, untuk SCMA. Selanjutnya, CTRA. Ini untuk CTRA secara fundamental kita masih maintain, ya. Ini masih harga kita dapat di 14.80, Pak, secara fundamental, Pak. Ini dari fundamental juga masih kita tunggu untuk kuartal 2017-nya. Dan secara teknikal, ini sebenarnya sudah cukup murah, Pak. untuk CTRA. Ini Bapak bisa mulai koleksi, Pak, untuk saham CTRA dengan resisten paling dekatnya. Ini bisa ke 1.120an, Pak. Demikian, Pak, untuk CTRA. Nah, sepertinya sudah habis, ya, Kenny, ya. Semoga sudah menjawab semua, ya. Kita sudahin untuk pilih webinar hari ini. Terima kasih atas atensinya dari Bapak-Ibu. Kita mengundang kembali, kami mengundang kembali untuk Bapak-Ibu mengikuti pilih webinar edisi besok hari Jumat, tanggal 28 Juli. Di jam yang sama, jam 8.30 pagi. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan salam cuan. Selamat pagi dan